Anda kembali bersama kami di Prime Talk dan di studio telah hadir Andi Samsudin Zulkarnain, adik dari Almarhum Nasruddin Zulkarnain. Pak Andi terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Pak Andi tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian Antasari Azhar menyebut nama Haritanus Uribio sebagai pembawa misi dari CKS dan juga kemudian Antasari menyebut nama SBY. Anda sebagai keluarga korban, adik dari Almarhum, apakah kemudian Anda yakin dengan segala keterangan yang diberikan oleh Antasari Azhar hari ini? Yang jelas pertama-tama kami kaget apa yang disampaikan oleh Pak Antasari dalam kompers tadi. Artinya ini baru pertama kali mendengar pernyataan Pak Antasari. Yang jelas bahwa Pak Antasari memang mengatakan kepada kami bahwa dalam jangka 3 bulan, ya semenjak keluarnya Pak Antasari LP dia akan mengungkap ya siapa dalang dibalik semua itu. Ternyata ini waktu yang tepat 3 bulan. Dan ini kita berikan apresiasi kepada Pak Antasari. Namun dibalik semua itu bahwa keluarga kami tidak ada urusan dengan Pak SBY maupun Hari Tanu yang disebut oleh Antasari. Keluarga kami hanya berfokus siapa dalang dibalik pembunuhan Almarhum saudara saya. Nah Pantasari sudah menyebut dua nama tersebut. Tinggal sekarang Pantasari harus melengkapi buti-bukti yang ada dan tugas kepolisian untuk mengungkap kasus itu. Artinya sebelum pernyataan hari ini Antasari tidak pernah menyebutkan siapa kemudian nama-nama yang dikatakan merekayasa kasus Antasari. Sama sekali tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Sehingga memang saya berapa hari lalu menelpon Pantasari. Pantasari kapan tidak lanjutnya ini? Karena janji Anda adalah 3 bulan. Ya segera tidak lanjuti hal tersebut. Dari keluarga korban Anda menilai sebagai janji yang sedang kemudian diwujudkan oleh Antasari untuk kemudian membuka ataupun membongkar siapa dalang dibalik kasus pembunuhan. Kami anggap demikian. Kami anggap demikian. Sehingga ini menjadi pertimbangan dari keluarga kami untuk mungkin kita akan rembuk dengan keluarga dan tim kuasa hukum kami akan kita rembuk dengan pernyataan Pantasari tadi. Pengakuan Pantasari. Karena ini pengakuan yang di depan publik. Dan harapan kami adalah dari kepolisian harus menyebutkan lanjut di pengakuan ini. Karena ini menyangkut nama-nama besar orang-orang besar. Pak Andi ini pengakuan pertama kali di depan publik. Ini bagaimana respon dari keluarga korban sendiri? Apakah kemudian sudah ada rembuk tadi dikatakan oleh Pak Andi? Sama sekali belum. Saya mungkin besok ya. Besok akan kita rembukkan dengan tim kuasa hukum keluarga kami untuk merembukkan hal tersebut terkait dengan pernyataan Pantasari. Oleh itu kami juga meminta daripada aparat kepolisian untuk menilai lanjuti pengakuan ini. Karena ini sebuah pengakuan. Artinya yang disampaikan oleh Pantasari dua nama di publik itu adalah apalagi di konversi itu adalah ini harus tidak lanjuti. Karena bagaimanapun kami keluarga korban tidak ada hubungan dengan siapa dan siapa, orang siapa dan siapa. Yang penting siapa yang menjadi dalang dibalik terbunuhnya saudara saya. Artinya pada saat Pantasari memilih hari ini untuk mempublikasikan nama-nama yang kemudian ada dibalik kasus rekayasa. Kasusnya seperti itu. Anda kemudian menilainya kenapa momen ini kemudian yang diambil? Saya tidak menilai situ. Karena saya tidak ada urusan dengan pilkada. Saya orang Makassar tidak ada urusan dengan pilkada. Mungkin pada tanggal ini adalah yang saya tagi kepada Pantasari. Karena saya kontak kepada beliau. Kapan Anda melaporkan menilai lanjuti kembali laporan ini? Karena waktu kami ke Polda Metro Jaya, kami tidak mendapat sebuah jawaban apapun juga. Karena para petinggi-petinggi Polda Metro Jaya mengadakan rapat. Sehingga saya harus desak kepada Pantasari. Kapan ditindaklanjuti? Karena ini menyangkut adalah sebuah keadilan bagi keluarga almarhum saudara saya. Oke, ketika kemudian Pantasari menyebut dua nama ini, Haritanu dan juga SBI. Anda menilai apakah ada korelasinya kemudian dengan dalam kasus yang kemudian mendewaskan kakak Anda sendiri? Yang jelas Pantasari yang mengetahui bagaimana korelasinya semua itu sendiri. Karena Pantasari yang mengalami dalam penjelasan tadi bahwa Pantasari ditemui oleh Pak Haritanu dan juga menyebut nama SBI tersebut. Nah sekarang langkah yang harus dilakukan Pantasari adalah meminta kepada penyidik untuk memanggil nama-nama yang bersangkutan. Pasca peryataan tadi Pantasari di publik, apakah kemudian Pantasari sudah berbicara langsung dengan Anda? Saya ketemu tadi di Bar Eskrim ya. Kebetulan saya juga akan melaporkan dua orang nama menyakut masalah tentang SMS tersebut. Karena pada saat dua orang nama tersebut menemui saya di rumah sakit kipto pada saat otopsi almarhum saudara saya, itu mengatakan bahwa ada SMS dari Pantasari kepada api almarhum. Sebelum masuk ke SMS gelap di tahun 2011 itu, Pak Andi, artinya pada saat kemudian pasca pernyataan Pantasari di publik seperti itu, apakah kemudian Pak Pantasari berbicara kepada Anda mengenai bahwa ketika sudah menyebutkan dua nama besar, apakah beliau ataupun Pantasari memiliki bukti kuat yang mendukung keterangannya? Yang jelas, nama yang di publik itu pada saat tadi saja. Jadi belum ada komunikasi dengan saya bagaimana, saya juga kaget pada saat itu. Yang jelas pada saat itu, saya di samping, selesai, ada yang harus dia mau katakan, saya bilang silahkan saya di samping saja.